Halo teman-teman ini itu sudah jam 9 malam ya dan entah kenapa tiba-tiba anakku itu minta dikorengin kentang karena kelaperan padahal sebenarnya sih suri tadi sudah makan mungkin juga karena dia sudah beranjak kemaja ya teman-teman jadi makannya sudah mulai banyak gitu untungnya sih ya di kulkas ada kentang yang kemarin saat aku belanja di lulu itu beli kentang jadi yaudah deh tinggal dikoreng aja gak usah ribet-ribet nyari di luar karena kalau dia minta dibuat indomie juga aku gak boleh ya teman-teman dia sering makan indomie jadi kalau untuk makan-makan seperti indomie gitu aku batasin banget paling ya ada jadwal-jadwalnya seminggu berapa kali gitu jadi gak setiap dia minta aku kasih karena ya kita kan juga harus mengingat kesehatan juga ya begitu deh jadi ibu ya teman-teman jadi harus siap seandainya kapanpun anak-anak itu minta dibuatin cemilan atau makanan makanya aku juga selalu menyediakan makanan-makanan ringan yang bisa dibuat dalam waktu singkat gitu di kulkas nah ini aku udah selesai ya teman-teman gorengnya cepet sih karena memang hanya goreng sedikit aja dan biar rasanya lebih enak ini aku mau tambahin dengan bumbu kentang goreng rasa barbecue dan anakku tuh paling suka banget gitu ya kalau goreng kentang itu dicampur sama bumbu ini karena lebih apa ya lebih berasa gitu ini aku kasih bumbunya terus nanti diratain dan biasanya juga anakku tuh sukanya itu sambil dicocol sama bumbu bumbu sambal indofood nah ini sudah siap makan ini aku mau antren ke depan dia sih tadi kayaknya lagi duduk-duduk di sofa gitu deh nungguin aku goreng selesai aku 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 bilang apa nah akhirnya malam ini kita nyambil nyambil berdua deh sambil nonton tv oke teman teman sampai disini dulu ya video aku kali ini terima kasih buat yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya ya sampai jumpa di next video assalamualaikum teman teman bye bye selamat menikmati selamat menikmati